Halo guys, ini lagi di hutan mangrove, kota Kupang. Jadi video saya kali ini, saya ambil lokasi di tempat wisata. Salah satu tempat wisata di kota Kupang, hutan mangrove. Jadi perjalanan dari darat sampai ke tengah sini, kira-kira sekitar 500 meter guys. Cukup panjang dan membuat jantung berdebar. Karena posisi kayunya ini sudah agak lapuk. Ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang. Nah ini adalah rame-ramean saya guys. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan soal Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, bom sebastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perbedaan sosok dari Anies Baswedan dan juga mantan gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Yaitu Ahok. Nah, salah satu program Ahok yang sangat dikenang oleh warga DKI Jakarta sampai saat ini adalah bagaimana soal dia membuka pengaduan terhadap masyarakat atau warga di DKI Jakarta, teman-teman. Hal inilah yang tidak pernah dilakukan oleh sosok Anies Baswedan. Ya, kita tahu Anies Baswedan, dia sibuk membuat pencitraan dengan mengganti nama jalan, kemudian mengganti nama rumah sakit dengan rumah sehat. Lalu masih banyak lagi pencitraannya dia yang tidak sama sekali memberikan solusi bagi warga DKI Jakarta. Nah, beda dengan Ahok yang dulu walaupun sedang tersandung kasus atau sedang menjalani sidang, teman-teman. Dia tetap membuka layanan pengaduan terhadap masyarakat. Bahkan dengan tegas, dia memberikan solusi sehingga warga Jakarta bisa merasa senang atas apa yang dibuat oleh Ahok ketika itu, teman-teman. Nah, kalau soal Anies ini, saya kira warga Jakarta mungkin tidak akan mengenang apa yang telah dia lakukan. Terutama hal-hal yang positif, teman-teman. Yang beliau lakukan lebih banyak ke hal-hal yang negatif. Yang tentunya membuat warga Jakarta ini stres selama kepemimpinan beliau.